Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mukmin Studio Oficial Di video kali ini kita akan membahas tentang safa'at Rasulullah SAW Yaitu pertolongan yang beliau berikan kepada umatnya di hari kiamat Apa saja yang beliau lakukan untuk menyelamatkan kita dari ajab Allah Bagaimana kita bisa mendapatkan safa'at beliau Mari kita simak bersama-sama Intro Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Tahukah Anda betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada kita semua Tahukah Anda bahwa beliau rela mengorbankan segalanya demi kebaikan dan keselamatan kita Tahukah Anda bahwa beliau selalu berdoa untuk kita bahkan hingga hari kiamat Subhanallah sungguh luar biasa kasih sayang beliau yang tak terhingga Dari hadis yang suhi Rasulullah SAW bersabda Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat Insya Allah doa itu akan terwujud Hadis riwayat bukuiri dan muslim Lihatlah betapa mulianya beliau yang tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri Tetapi memikirkan nasib umatnya di akhirat Beliau ingin agar umatnya mendapat safa'at atau pemilaan dari Allah Sehingga bisa masuk surga tanpa hisap Bahkan Rasulullah SAW menolak tawaran Allah untuk memasukkan separuh umatnya ke surga Beliau lebih memilih tawaran safa'at karena ingin membela umatnya lebih banyak Sebagaimana tergambar dalam salah satu hadisnya Aku diberi pilihan antara safa'at dengan masuknya separuh umatku ke surga Namun aku memilih safa'at sebab safa'at lebih menyeluruh dan lebih banyak Mungkin saja kalian mengira safa'atku hanya untuk orang-orang bertakwa Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa Hadis riwayat Al-Tirmiji Subhanallah, sungguh luar biasa Kebaikan beliau yang tidak membeda-bedakan umatnya Baik yang taat maupun yang nakal Beliau ingin agar semua umatnya mendapat rahmat Allah Namun jangan salah paham sahabat-sahabat Safa'at Rasulullah SAW bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat dosa Lalu berharap beliau akan menolong kita di akhirat Tidak, itu salah besar Kita harus ingat bahwa Allah adalah maha adil Setiap dosa pasti akan mendapatkan balasan Kecuali jika Allah mengampuninya Dan Allah tidak akan mengampuni dosa sirik Yaitu menyukutukan Allah dengan sesuatu Jadi, hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa sirik Baik yang besar maupun yang kecil Kita juga harus ingat bahwa siksa Allah itu sangat pedih dan menyakitkan Sekali saja kita merasakannya Kita akan lupa dengan semua kenikmatan yang pernah kita nikmati di dunia Rasulullah SAW mengingatkan kita Pada hari kiamat Akan dihadirkan penghuni neraka yang paling bahagia semasa di dunia Lalu coba dimasukkan ke dalam neraka Dan ditanyakan kepadanya Wahai Ibnu Adam Bukankah engkau hanya melihat kebaikan Bukankah hanya kenikmatan yang engkau rasakan Dia menjawab Wahai Rob Demi Allah Tidak pernah Masya Allah Sungguh mengerikan Bagaimana Jika kita yang mengalami hal itu Na'udzubillahiminjalik Oleh karena itu Marilah Kita selalu takut kepada Allah Takut berbuat dosa Terutama dosa besar Takut meninggal dalam keadaan bermaksiat Takut tidak mendapat ampunan dari Allah Takut tidak mendapat safaat dari Rasulullah SAW Sebab dosa walaupun kecil Tetapi bila dilakukan dengan kesombongan Bisa mengundang murka Allah Dan mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Rasulullah SAW Yang luput mendapatkan safaatnya Na'udzubillahiminjalik Sahabat-sahabat mu'min Safaat Rasulullah SAW Adalah karunia Allah Yang sangat bahar harga Kita tidak boleh menyianyikannya Dengan berbuat dosa dan maksiat Kita harus berusaha Untuk mendapatkannya Dengan cara yang benar Yaitu dengan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW Dan menjauhi bid'ah Kita harus mencintai beliau Dengan segenap hati Dan menunjukkan cinta itu Dengan mengamalkan acaranya Kita harus bersyukur Pada Allah Yang telah menjadikan kita Sebagai umat Rasulullah SAW Dan berdoa Agar kita bisa bertemu dengan beliau di surga Sahabat-sahabat mu'min Barangkali Kasih sayang Nabi Muhammad SAW Paling indah pada hari kiamat Adalah safaatnya Kepada seluruh makhluk Saat mereka memohon Ingin segera dihisap Para ulama sepakat Menyebut safaat itu adalah Safaat uzahma Atau safaat paling agung Disebut safaat paling agung Karena meliputi seluruh makhluk Mulai dari generasi pertama Hingga generasi terakhir Tak terkecuali Orang-orang kufur Dan ingkar kepada Allah Berkat safaat itu Mereka pun lepas dihisap Subhanallah Sungguh luar biasa Kemurahan beliau Yang tidak memandang agama Atau gulungan Beliau hanya ingin Agar semua Makhluk mendapat keadilan dari Allah Saudara-saudara mukmin Bayangkanlah Saat kita berada di hari kiamat Hari yang paling mengerikan Dan menakutkan Hari dimana semua manusia Akan dikumpulkan Di suatu tempat yang sangat luas Tanpa ada tempat Untuk berlindung Atau bersembunyi Hari dimana matahari Akan sangat dekat Dengan kita Sehingga kita Akan merasakan panas Yang luar biasa Hari dimana kita Akan merintih Menangis Dan berteriak Meminta pertolongan Namun Siapa yang bisa menolong kita Di hari itu Siapa yang bisa memberikan kita Harapan Di tengah keputus asaan Siapa yang bisa memberikan kita Kelegaan Di tengah kesengsaraan Tidak ada seorang pun Kecuali Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang paling sayang Kepada umatnya Beliau adalah orang yang paling peduli Dengan nasib kita di akhirat Beliau adalah orang yang paling berusaha Untuk menyelamatkan kita dari neraka Beliau adalah orang Yang paling berhak Mendapatkan safaat dari Allah Safaat adalah hak istimewa Yang diberikan Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memohon kepada Allah Agar memberi kemudahan Ampunan dan rahmat Kepada umatnya Safaat adalah karurnia Yang diberikan Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjadi perantara Antara Allah dan umatnya Safaat adalah anugerah Yang diberikan Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjadi penyelamat bagi umatnya Bagaimana Rasulullah s.a.w. menggunakan safaatnya Bagaimana beliau berjuang untuk kita Bagaimana beliau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita Mari kita simak kisahnya yang sangat mengharukan ini Dari Abu Hurairah radiallahu anha Rasulullah telah menceritakan dengan jelas Bagaimana beliau akan memberikan safaat kepada umatnya di hari kiamat Sebagaimana hadis sohi yang panjang berikut ini Di hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia Dari yang pertama hingga yang terakhir Mereka akan berdiri di suatu tempat yang sangat luas Tanpa ada yang bisa menutupi mereka dari pandangan Allah Matahari akan sangat dekat dengan mereka Hingga mereka akan merasakan panas yang tak tertahankan Mereka akan mengalami kesulitan dan kesedihan yang tak terbayangkan Mereka akan bertanya-tanya Apakah tidak ada yang bisa menolong kami dari sisaan ini Apakah tidak ada yang bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk kami Maka sebagian dari mereka akan berkata Mari kita pergi kepada Adam AS Bapak kita Dia adalah manusia pertama Yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri Dia adalah manusia yang diberi ruh oleh Allah Dia adalah manusia yang disujudkan oleh para malaikat Mungkin dia bisa menolong kami Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Adam AS Mereka berkata kepadanya Wahai Adam Engkau adalah bapak kami Engkau adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri Engkau adalah manusia yang diberi ruh oleh Allah Engkau adalah manusia yang disujudkan oleh para malaikat Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Adam AS menjawab Hari ini Allah murka kepadaku Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi sesudahnya Dia melarangku untuk mendekati pohon yang terlarang Tapi aku melanggarnya Aku tidak layak menolong kalian Aku hanya khawatir dengan diriku sendiri Pergilah kalian kepada yang lain Coba temui lah Nuh AS Nabi yang diutus Allah kepada manusia Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Nuh AS Mereka berkata kepadanya Wahai Nuh Engkau adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada manusia Engkau adalah Nabi yang diselamatkan Allah dari banjir besar Engkau adalah Nabi yang diberikan kemenangan Allah atas kaum yang kafir Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Nuh AS akan menjawab Hari ini Allah murka kepada aku Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi sesudahnya Aku pernah meminta sesuatu yang tidak aku ketahui Yaitu ketika aku meminta Allah untuk menyelamatkan anakku yang kafir Aku tidak layak untuk menolong kalian Aku hanya khawatir dengan diriku sendiri Pergilah kalian kepada yang lain Coba temuilah Ibrahim AS Khalilullah, sahabat Allah Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Ibrahim AS Mereka berkata kepadanya Wahai Ibrahim Engkau adalah Khalilullah, sahabat Allah Engkau adalah Nabi yang diberi keberanian oleh Allah Untuk melawan kaum yang menyembah berhala Engkau adalah Nabi yang diberi keajaiban oleh Allah Untuk selamat dari api yang menyala-nyala Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Ibrahim AS akan menjawab Hari ini Allah murka kepadaku Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi sesudahnya Aku pernah berdusta tiga kali Meskipun itu bukan untuk tujuan yang buruk Aku tidak layak untuk menolong kalian Aku hanya khawatir dengan diriku sendiri Pergilah kalian kepada yang lain Coba temui lah Musa AS Kalamullah yang berbicara langsung dengan Allah Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Musa AS Mereka berkata kepadanya Wahai Musa, engkau adalah Kalamullah Yang berbicara langsung dengan Allah Engkau adalah Nabi yang diberi hikmah oleh Allah sejak kecil Engkau adalah Nabi yang diberi mukjijat oleh Allah Untuk mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Musa AS akan menjawab Hari ini Allah murka kepadaku Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi sesudahnya Aku pernah membunuh seorang manusia tanpa sengaja Aku tidak layak untuk menolong kalian Aku hanya khawatir dengan diriku sendiri Pergilah kalian kepada yang lain Coba temui lah Isa AS Ruhullah yang diciptakan Allah dari ruhnya Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Isa AS Mereka berkata kepadanya Wahai Isa Engkau adalah ruhullah Yang diciptakan Allah dari ruhnya Engkau adalah Nabi yang diberikan kelahiran yang ajaib oleh Allah Tanpa ayah Engkau adalah Nabi yang diberi kemampuan Yang luar biasa oleh Allah Untuk menyembuhkan orang buta Orang sakit Dan menghidupkan orang mati Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Isa AS menjawab Hari ini Allah murka kepadaku Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan tidak akan terjadi sesudahnya Aku khawatir Allah akan menanyakan aku Tentang orang-orang yang menganggap aku sebagai anak atau Tuhan selain Allah Aku tidak layak untuk menolong kalian Aku hanya khawatir dengan diriku sendiri Pergilah kalian kepada yang lain Coba temuilah Muhammad SAW Utusan Allah dan penutup para Nabi Maka mereka pun berbondong-bondong menuju Muhammad SAW Mereka berkata kepadanya Wahai Muhammad Engkau adalah utusan Allah dan penutup para Nabi Engkau adalah Nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah untuk membawa syariat yang sempurna Engkau adalah Nabi yang diberi kehormatan oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'rat Engkau adalah Nabi yang diberi pengampunan oleh Allah untuk dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang Mohonlah pertolongan kepada Allah untuk kami Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami Tidakkah engkau melihat betapa kami menderita Maka Muhammad SAW pun pergi menuju bawah arsi Di sana beliau bersujud pada Allah dengan penuh kerendahan dan keikhlasan Di sana beliau memuji Allah dengan penuh keagungan dan keindahan Beliau memohon kepada Allah dengan penuh kerinduan dan kecintaan Wahai Muhammad Angkatlah kepalamu Mintalah apapun, engkau akan diberi Mintalah pertolongan apapun, engkau akan dipenuhi Maka Muhammad SAW mengangkat kepala dan berkata Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah Allah berfirman Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisap ke dalam surga Melalui pintu sebelah kanan Namun sekelompok dari mereka masuk dari selain pintu itu Maka Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah atas karunianya Gembira dengan kebahagiaannya dan menatap umatnya dengan kasih sayangnya Namun apakah itu sudah cukup bagi Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau sudah puas dengan syafaatnya? Apakah beliau sudah lupa dengan umatnya yang masih tersisa? Tidak Beliau masih terus berusaha untuk menyelamatkan umatnya yang masih berada di luar surga Beliau masih terus memohon kepada Allah Agar memberi mereka ampunan dan rahmatnya Beliau masih terus mengharapkan Allah Agar memberi mereka kesempatan untuk masuk surga Beliau tidak akan berhenti sampai semua umatnya masuk surga Beliau tidak akan berhenti sampai semua umatnya selamat dari neraka Beliau tidak akan berhenti sampai semua umatnya mendapatkan syafaatnya Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Saat itu aku kembali bersujud padanya Kemudian Allah berfirman Angkatlah kepalamu Muhammad Memohon pertolongan apapun engkau akan diberikan Aku pun mengangkat kepala lantas memohon Umatku, umatku ya Rab Dia kembali berfirman Temuilah umatmu Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan Walau seberat biji sawi Maka masukkanlah ke dalam surga Maka siapapun yang akan aku temukan dalam hatinya keimanan Walau seberat biji gandum Aku masukkan ke dalam surga Itulah safaat Rasulullah SAW Pertolongan yang beliau berikan kepada umatnya di hari kiamat Itulah kasih sayang Rasulullah SAW Yang beliau tunjukkan kepada umatnya di hari kiamat Itulah keutamaan Rasulullah SAW Yang beliau dapatkan dari Allah di hari kiamat Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan safaat Rasulullah SAW Bagaimana kita bisa menjadi bagian Dari umatnya yang beliau perjuangkan Bagaimana kita bisa menjadi bagian Dari umatnya yang beliau sayangi Ada beberapa yang dapat kita lakukan Untuk mendapatkan safaat Rasulullah SAW Di antaranya adalah Kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya Kita harus mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Kita harus mengucapkan kalimat sahadat dengan lisan dan hati Kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya Kita harus mencintai Rasulullah SAW Kita harus mengagumi beliau sebagai teladan dan panutan Kita harus mengikuti beliau dalam perkataan dan perbuatan Kita harus membela beliau dari segala bentuk penghinaan dan penistaan Kita harus bersalawat kepada Rasulullah SAW Kita harus mengucapkan salam dan doa kepada beliau setiap kali kita mendengar Atau menyebut nama beliau Kita harus mengucapkan salawat yang sesuai dengan sunnah beliau Kita harus mengucapkan salawat yang penuh dengan rasa hormat dan cinta Kita harus menghormati keluarga dan sahabat Rasulullah SAW Kita harus menghargai mereka sebagai orang-orang yang paling dekat dengan beliau Kita harus mengikuti mereka dalam kebaikan dan kebenaran Kita harus menjauhi mereka dari fitnah dan kebencian Kita harus menghormati umat Rasulullah SAW Kita harus bersaudara dengan mereka sebagaimana sesama muslim Kita harus saling tolong-menolong dengan mereka dalam kebaikan dan taqwa Kita harus saling menyayangi dengan mereka dalam kasih sayang dan rahmat Saudara-saudari mu'min sekalian Itulah hal-hal yang dapat kita lakukan Agar mendapat syafaat Rasulullah SAW Mari kita usahakan untuk memenuhinya dengan sebaik-baiknya Mari kita berharap untuk mendapat syafaat beliau dengan sebesar-besarnya Kita harus bersiap-siap untuk bertemu dengan beliau dengan seindah-indahnya Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW Semoga Allah memberi kita rahmat dan makhira Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW Semoga Allah memberi kita kebahagiaan dan keselamatan Untuk bersama dengan Rasulullah SAW Amin Semoga video ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW Jika Anda suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mu'min Studio Official Jika Anda punya saran atau kritik Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton